assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali ke teman-teman semua sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin saja mau hemat penggunaan pupuk kimia bisa menggunakan pupuk yang admin gunakan pada hari ini sahabat ya atau mungkin juga teman-teman yang enggan mempermentasi bahan organik menjadi pupuk organik enggak betah dengan aroma pupuk organik bisa juga menggunakan pupuk ini sahabat ya nah sahabat tani pupuk ini mudah didapatkan yaitu micin sahabat ya ini mudah dijangkau di warung-warung sahabat ya nah sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin saja keberatan dengan pupuk kimia yang harganya kadang-kadang ada yang 40 ribu ada yang 60 ribu kecuali yang subsidi sahabat ya kalau yang subsidi memang murah nah sahabat tani kalau membeli pupuk ini murah sahabat ya cuma 5 ribu sudah bisa dapat pupuk sahabat ya nah sahabat tani micin ini admin sudah amati ternyata micin ini fungsinya lebih ke JPT sahabat ya yaitu perangsang tunas sahabat ya nah sahabat tani bagi teman-teman yang mau menggunakan pupuk ini ini bisa disepraikan asal fase vegetatif sahabat ya nah kalau untuk generatif aplikasikan admin sarankan itu dikocor saja sahabat ya karena setelah admin amati micin ini kalau untuk diaplikasikan pada tanaman cabai yang sedang berbunga itu kadang-kadang rontok bunganya sahabat ya nah jadi kalau teman-teman mau menggunakan pupuk micin ini usahakan fase vegetatif saja untuk spraynya kecuali kalau untuk dikocor sahabat ya kalau untuk dikocor generatif juga boleh sahabat ya nah sahabat tani pada pagi hari ini admin akan aplikasikan micin ini pada tanaman cabai sahabat ya karena bisa teman-teman lihat ya ini tanaman keriting ya habis kena trips habis kena tungau juga mungkin karena ini gosong pucuknya sahabat ya nah sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin sepengalaman ya punya tanaman yang seperti ini gosong seperti ini angus pucuknya bisa teman-teman aplikasikan micin ini sebagai jet PT atau jet perangsang tumbuh agar tanaman kita pulih ya dari keriting oke sahabat tani untuk aplikasinya teman-teman juga bisa tambahkan yang lainnya misalkan seperti telur, susu ya nah tapi pada pagi hari ini admin akan aplikasikan 2 bahan saja yaitu micin dan kecap saja nah sahabat tani untuk dosisnya berapa sih ini kita akan merangsang pertumbuhan kita akan aplikasikan micin ini 2 sendok dan kecap 1 saset yang gopean sahabat ya kecapnya juga yang murah nah caranya mudah sahabat ya kita tinggal ambil micinnya 1 sendok dulu sahabat ya kita masukkan ke air 10 liter sahabat ya sekarang kita ambil lagi 1 sendok lagi sahabat ya Ajinomoto nya ini sebagai jet PT sahabat ya kita ambil 1 sendok lagi per air 10 liter jadi totalnya ini 2 sendok sahabat ya per 10 liter air nah sahabat tani selanjutnya admin akan tambahkan dengan kecap sahabat ya kecap ini sebagai asam amino sahabat ya karena ini terbuat dari kedelai dan juga air kelapa bahan dasarnya sahabat ya sehingga ini juga berperan sebagai pupuk sahabat ya kalau teman-teman mau aplikasikan tidak bau dan terjangkau admin rasa di warung-warung pasti ada ya kalau micin sama kecap mah mudah didapat sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang habis kena trips ya yang keriting admin akan aplikasikan pada tanaman 1 gelas per tanaman sahabat ya oke sahabat tani admin akan aplikasikan dulu ini jet PT sekaligus asam amino ini bisa di aplikasikan 7 hari sekali atau 10 hari sekali untuk dikocor sahabat ya kalau untuk spray usahakan 15 hari sekali saja ya untuk dosisnya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya tekan juga tombol like-nya sahabat ya terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati